Halo teman-teman semuanya Salah satu sepeda motor pabrikan Yamaha jenis bebek Yakni Yamaha Vega Force 2022 kembali dilirik Nah khususnya di kabupaten sepedang Sebab Yamaha Vega Force 2022 ini Merupakan generasi teranyar dari Yamaha Vega Series Selain itu motor bebek yang satu ini Juga telah diremajakan dengan berbagai fitur canggih Serta perawakannya yang semakin terlihat ramping Beberapa momen tertentu belakangan hari ini Sempet gue menanyakan dan mengumpulkan Beberapa pendapat tentang apa saja sebenarnya Yang sering diunggulkan oleh para pengguna Yamaha Vega Nah ternyata alasannya itu sangat sepele Yakni karena Vega masih memiliki double starter Terutama kalau kondisi aki drop Vega masih bisa dihidupkan dengan cara kickstarter Atau diselah katanya Nah oke selanjutnya kita langsung saja ke spesifikasi Dan harga Vega Force 2022 terkini ya teman-teman Di bulan November 2022 Sebenarnya tak hanya double starter Yamaha Vega Force 2022 juga memiliki berbagai keunggulan Dari Yamaha Vega sebelumnya Seperti pada bagian mesin Yamaha Vega Force dijuluki motor bandal Dan irit bahan bakar Terlebih kini ia dibekali dengan sistem teknologi full injeksi Dan 3 euro Dengan kapasitas mesin 115 cc Motor ini cukup bertenaga dengan bekal Forged piston dan terbilang bandal di kelasnya Dengan perbandingan kompresi 9,3 Banding 1 dan diameter langka 50,0 x 57,9 mm Mesin berselinder satu ini Mampu mencapai torsi maksimum sebesar 9,53 Nm Per 5500 RPM Teman-teman Bersama mesin 4 tak SOHC Yang berpendingin udara ini Daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh Mesin Yamaha Vega Mencapai 6,41 Quintal Watt Per 7000 RPM Di samping itu tipe kopling basah multi-plate Sentry Pugal otomatis Dan mesh constant 4 percepatan Telah memberikan sensasi kenyamanan tersendiri terhadap penggunanya Terdapat dua varian warna Vega Force kini Merah dan hitam teman-teman Nah untuk kalian yang berminat memilikinya Motor ini tersedia di dealer resmi Yamahaaja perkasa motor Di wilayah Sumedang atau Priangan Timur Untuk Tasik, Manonjaya, Ciamis, dan Ranca Ekek juga Nah sedangkan untuk OTRnya itu Atau harga on the road Di wilayah tersebut Seharga 18 jutaan teman-teman Nah buat teman-teman yang berminat Untuk memilikinya Teman-teman semuanya bisa hubungi nomor Yang tertera pada deskripsi video ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Demikian hasil liputannya Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like, comment, and share Dan subscribe juga youtube ini So gue gejot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye